Pemirsa emiten perbankan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah TBK membagikan dividen kepada para pemegang saham sebesar 10,65 miliar rupiah atau sebesar 10% dari laba perseroan tahun 2018 yang mencapai 106 miliar rupiah. PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah TBK membagikan dividen kepada para pemegang saham sebesar 10,65 miliar rupiah atau 10% dari laba perseroan tahun 2018 sebesar 106 miliar rupiah. Hingga kuartal pertama 2019 emiten berkode saham BRIS ini mencatatkan pertumbuhan aset 11,02% menjadi 38,6 miliar rupiah. Di sektor pembiayaan, BRIS mencatatkan pertumbuhan pembiayaan 16,35% menjadi 22,6 miliar rupiah. Sementara itu, pada tahun ini, BRIS menargetkan naik kelas menjadi bank buku 3. Hal tersebut ditargetkan terwujud pada triwulan 3 tahun 2019. Kita usahakan dan kita dorong BRI Syariah ini untuk menjadi buku 3 ya. Di tahun ini ya, triwulan target kita triwulan ke-3 sampai dengan triwulan ke-4 untuk menjadi, supaya layanannya lebih lengkap. Pengembangan banyak, jadi produk-produk yang berbasis digital ya, produk-produk kita kembangkan, layanan, VBIS kita tingkatkan, supaya pendapatan kita tidak hanya berbasis. Untuk memperluas basis pasar, BRIS telah menandatangani nota kesepahaman dengan pattern Indonesia untuk menggalang sinergi dan potensi yang telah dimiliki oleh kedua belah pihak. Selain pattern, BRIS juga bekerjasama dengan Al-Raji Bank Malaysia. Diharapkan kerjasama ini akan memudahkan transaksi pengiriman uang dari Indonesia ke Arab Saudi. Dari Jakarta, Muhammad Olga, IDX Channel.